Oke ketemu lagi di PS Arena Channel Buat teman-teman yang PS3 nya itu sekarang mengalami black screen Blank atau HDMI nya tidak terbaca ya Ada beberapa kemungkinan penyebabnya Antara lain yang pertama bisa jadi kabel HDMI nya yang rusak Jadi coba dulu ganti kabel HDMI Kedua coba ganti TV ke TV yang lain Bisa jadi TV nya Kalau di TV lain tetap sama Ganti HDMI tetap sama Berarti ada kemungkinan lain Kemungkinan yang ketiga Settingannya berubah Untuk settingan berubah Untuk mengatasinya teman-teman bisa cek video saya Yang judulnya PS3 Blank Layar hitam Nah ini cara men-setting ulang Settingan HDMI di PS3 Namun jika ketiga cara tadi Masih tetap blank Ada kemungkinan IC HDMI PS3 teman-teman itu Mati ya atau rusak Nah untuk mengatasi IC HDMI yang mati Atau sudah rusak Di PS3 dulu saya pernah membahasnya Dengan cara menggunakan kabel komponen Tetapi Saat ini Menggunakan kabel komponen Dirasa Kurang maksimal ya Karena ada Alat baru Itu namanya Converter PS2 To HDMI Kecuali Teman-teman LED TV nya Yang mati ya IC HDMI Dari TV nya Yang mati baru Teman-teman Terpaksa harus menggunakan Kabel komponen Kalau HDMI LED TV nya itu Masih bagus Teman-teman bisa Menggunakan Converter ini Nah seperti ini Gambarnya Dan teman-teman bisa dapatkan Di marketplace Entah itu di Facebook Atau di Shopee Atau di Tokopedia Oke dari Alat converter ini Yang kita dapatkan ini adalah Alat converter nya Dan hanya USB Sebagai Adaptor ya Sebagai Penghubung Arus Atau penghubung Power nya ya Nah ini Jadi tidak ada Kabel HDMI nya Kalau kabel HDMI nya Teman-teman bisa menggunakan Kabel HDMI yang lama Nah ini USB nya Itu USB 2 Jadi kalau suatu saat USB nya rusak Bisa cari saja USB 2 ya Namanya USB 2 USB pin 5 Sorry USB pin 5 Oke dan langsung Cara Untuk menggunakannya Yang pertama Teman-teman Masuk dulu Ke save mode Jika belum tahu Caranya masuk Save mode Bisa perhatikan Ini ya Jadi kita tekan dulu Tombol power PS3 nya Dan tahan Sampai PS3 nya tersebut Mati Kemudian Kita tekan Kembali Dan tahan Kembali ya Oke kita tahan Jangan dilepas ya Nah mati Kita lepas Kemudian kita tekan lagi Kemudian ditahan lagi Sampai bunyi Beep 2 kali Baru lepas Nah seperti itu Kalau sudah bunyi Beep 2 kali Lepas Oke lalu kemudian Alat converter ini Kita sambungkan Dengan kabel HDMI Oke sudah Kemudian Selanjutnya Kabel USB nya Tadi USB pin 5 Tadi Kita sambungkan Ke Converter nya Oke Sudah tersambung Seperti ini ya Langsung saja Kita sambungkan Pada Lubang ini ya Bukan di lubang HDMI Tapi lubang AV Ya port AV ya Jangan di port HDMI Lalu kemudian USB tadi Kita Sambungkan ke USB Di bagian depan ini ya Port USB depan Ini Kalau tidak seperti ini Nanti tidak Tidak bisa digunakan ya Tidak ada Dayanya Nah Sekarang teman-teman Bisa Lihat ya Jadi sekarang Sudah muncul Gambarnya Karena tadi sudah Kita lakukan Ritual Save mode Atau Recovery mode Oke sekarang Sekarang kita Sambungkan Stick PS3 nya Ya Tekan tombol Home nya Tekan tombol Home nya Kemudian kita bisa Pilih nomor 1 Nanti PS3 nya Akan Merestart Oke Sekarang sudah Muncul Gambarnya Tetapi Sekarang masih Blur Gambarnya Masih buram Dan Selanjutnya Akan saya Rekam Video tutorialnya Dengan HD Makeup Capture Supaya lebih mudah Oke dan lanjut Gambarnya Masih blur Seperti ini Masih buram Jadi resolusinya Ini masih rendah Langkah selanjutnya Kita setting dulu Display setting Pada bagian setting Disini ya Ke display setting Kemudian pilih HD video output Nah pada bagian ini Kita pilih Komponen Sedangkan pada menu TV nya Tetap HDMI Jangan dirubah Ke input Komponen Di TV nya Tetap HDMI Kalau sudah Seperti ini Kita geser ke kanan Kita pilih Change Nanti akan Men-setting Nah Kemudian kita pilih Yes Kita enter Nah pada bagian ini Kita checklist Semuanya Sampai 1080p Kalau sudah Kita geser ke arah kanan Nah Kemudian kita pilih Yes lagi Dan enter Oke kita enter lagi Enter lagi Dan pada bagian ini Kita biarkan Kita geser ke arah kanan Dan enter lagi Oke Teman-teman bisa lihat Sekarang Hampir Sama persis ya Dengan HDMI Jadi gambarnya itu Benar-benar Jernih Berbeda dengan Ketika menggunakan Kabel komponen dulu ya Kalau kabel komponen dulu Mungkin kayak ada Bayang-bayang gitu Seperti silinder Oke Akan saya coba Kalo game bola Oke Jadi seperti itu ya Cara mengatasi PS3 Tidak bisa Membaca HDMI Solusi alternatifnya Kita bisa Menggunakan Link converter Terminator ini Kecuali LED PS3 Teman-teman itu Mati ya Jadi tidak bisa HDMI ya LED TV nya Teman-teman ya Terpaksa harus Menggunakan Kabel komponen Ini Oke dan Sekian saja Video dari saya Semoga ini bisa Membantu dan Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Tips PS Arena Selanjutnya Sub indo by broth3rmax